Pantai Manado terlihat begitu padat, menjadi lautan manusia yang kuat berdisiplin dan penuh tanggung jawab. Di antara aktivitas peserta yang hadir, tampak ikatan pemulung Indonesia bergerilya menyisir area Pantai Manado agar tetap bersih. WASI sebagai organisasi yang memadahi seluruh penyelam wanita di Indonesia mengusung Dive Again Debris yang mengingatkan kita untuk mengurangi sampal plastik sehingga tak merusak biota dan ekosistem laut. Tentunya kita juga dari aspek kebersihan tempat karena kita ketahui sepertinya dimanapun di belahan dunia, masalah sampah plastik itu sudah menjadi isu internasional. Terutama Indonesia saat ini menduduki tempat kedua sebagai penghasil sampah plastik di dunia. Saat ini secara umum terlihat bersih, tapi masih saja kita lihat ada sampah di mana-mana. Namun kami telah bekerjasama dengan para nelayan di sini untuk melakukan pembelian sampah pada pagi dan sore hari nanti. Juga di darat kami bekerjasama dengan Ikatan Pemulung Indonesia yang mengambil sampah-sampah, terutama sampah plastik yang merupakan adalah salah satu mata pencarian mereka karena sampah-sampah plastik itu bisa mereka jual untuk didaur ulang kembali. 1.014 meter persegi bukan sebuah ukuran yang kecil, namun beban dan tanggung jawab yang besar tak sebanding dengan rasa cinta pada sangsaka merah putih. Dengan bangga inilah Indonesia. Bendera sudah dikibarkan, maka semangat juang tak akan pernah bisa dipadamkan. Jangan lupa untuk mencari kembali. Terima kasih telah menonton Tiba saat yang dinantikan, masyarakat menanti dan bersiap menyambut kabar bahagia Berhasil kita buka yang lagi, tiga rekor dunia Kebukaan untuk pemecahan rekor bendera terbesar yang dibutangkan Bahwa luar biasa, kalau ada dua penghargaan dari jenis world of war, luar biasa Harapan saya, masyarakat merasa bangga bahwa kita mampu membuat rekor dunia Ada tiga rekor dunia, kemudian tentunya memicu juga masyarakat untuk lebih mencintai laut Dengan bertanggung jawab terhadap masing-masing kegiatannya Antara lain, dengan menggunakan plastik-plastik mereka bertanggung jawab untuk membuangnya pada tempatnya Atau sekarang mari kita berlomba-lomba tidak memakai plastik sekali pakai Misalnya botol minum kita cukup menggunakan pambler Sehingga kita paling tidak setiap orang bisa berkontribusi untuk kehidupan di dunia laut Ucapan selamat pada para pemenang yang telah berjuang melawan rasa takut Derasnya arus dan dinginnya air di pedalaman Teluk Manado Semua berpesta, bahagia serta bangga terpancar dari semua peserta Inilah kado terindah dari Walsi untuk Indonesia Terima kasih telah menonton